Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombris Oficial Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Masuk Ke Alam Gaib Alastroban Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Yalahkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Teman-teman juga bisa mampir ke channel youtube penulis Yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Abang jadi mau pergi ke Jawa Tanya Intan kepada suaminya Ya jadi Neng ini kan tugas dari kantor Abang wajib berangkat Jawab Bang Pian sambil membersihkan tas besar hitam milik istrinya Yang biasa digunakan untuk mudik lebaran Sudah lebih dari satu tahun setengah Bang Pian dan Intan menikah Saat itu kedua insan yang saling menyayangi dan mengasihi itu pun Langsung diberikan anugerah seorang bayi laki-laki Bernama Ilham Al-Fiansa Kebahagiaan yang tercipta dalam rumah tangga Bang Pian dan juga Intan itu Harus mengalami cobaan ketika Bang Pian Tiba-tiba menghilang dalam perjalanannya ke sebuah daerah di Jawa Tengah Selama tiga bulan lebih Bang Pian pun harus berpisah dengan anak dan istrinya Serta harus berjuang untuk dapat kembali lagi ke dalam keluarganya Walaupun beberapa kali Bang Pian hampir saja kehilangan nyawanya Ayah pergi dulu ya Bang Abang jagain ibu ya Ucap Bang Pian sambil menimang-nimang anak kesayangannya Yang baru berusia tiga bulan itu Emang ayah mau kemana? Kok minta abang jagain ibu segala sih? Emang ayah mau pergi lama? Sahut Intan yang sedang menyiapkan keperluan untuk perjalanan Bang Pian kala itu Ya kagak lama tapi kan biar anak kita kagak rewel neng Balas Bang Pian sambil terus menata bayinya dengan penuh rasa bahagia Keesokan harinya mobil kijang kapsul yang sudah berisi empat orang di dalamnya pun Datang untuk menjemput Bang Pian Bang Pian yang sudah siap untuk berangkat bekerja pun Sempat dibuat ragu ketika bayinya terus menangis Seolah-olah tidak mengizinkan Bang Pian untuk pergi kala itu Tapi Intan yang memiliki sifat dewasa pun Terus meyakinkan Bang Pian untuk segera berangkat Karena tidak enak jika teman-teman terlalu lama menunggu Perasaan abang kok jadi kagak enak ya neng Ucah Bang Pian sambil menata bayinya yang berada dalam gendongan Intan Bismillah aja bang semoga semua baik-baik saja Abang selamat sampai tujuan dan anak kita gak rewel Lagian kan ada ibu jadi insya Allah aman bang Balas Intan yang terus meyakinkan dan menyemangati Bang Pian Dengan perasaan resah bercampur gelisah Bang Pian pun akhirnya berangkat meninggalkan Intan dan bayinya Serta ibu mertuanya Hal itu harus dilakukan Bang Pian Karena saat itu dia menjadi seorang penting Dalam sebuah tim yang akan melakukan survei lahan Yang akan dibeli oleh perusahaan tempatnya bekerja Bang Pian yang saat itu menjadi kepala keamanan di perusahaan tempatnya bekerja pun Harus ikut mengawal supervisor dan juga petinggi di perusahaan tempatnya bekerja Karena menurut informasi yang didapat dari salah satu sumber terpercaya Yang juga menjadi bagian dari tim tersebut Memberitahukan jika tempat yang akan mereka kunjungi Merupakan daerah wingit yang masih menyimpan banyak misteri Emang benar di daerah itu masih angkerman Tanya ibu indah yang menjadi supervisor perusahaan tempat Bang Pian bekerja Kabarnya begitu bu Info itu saya dapat dari juru kunci daerah setempat Jawab firman yang merupakan karyawan di perusahaan tersebut Terus buat apa perusahaan kita membeli lahan di tempat wingit itu bu indah Tanya ibu desi yang merupakan bawahan langsung bu indah Menurut riset dari timnya Pak Doni Perkembangan pariwisata di daerah itu sangatlah bagus Rencananya dalam beberapa tahun ke depan akan dibuat jalur lintas selatan Yang menghubungkan jalur tersebut dengan jalur pantura Jadi prospek pariwisata di sana akan sangat pesat ke depannya Jawab bu indah menjelaskan Setelah menempuh lebih dari 15 jam perjalanan Akhirnya rombongan Bang Pian dan bu indah pun Mulai memasuki daerah pedesaan Rasa lelah akibat perjalanan jauh pun sudah dirasakan oleh semua orang Yang ada dalam rombongan mobil kijang kapsul tersebut Bu indah, Budesi, Firman, dan Mas Asep serta Bang Pian pun Hanya saling terdiam Mereka sudah jenuh berada dalam kendaraan dan berharap Untuk segera sampai di sebuah dusun yang mereka tuju Jalurnya benar yang ini Sep Tanya Firman yang duduk di sebelah Asep Yang menjadi sopir utama dalam perjalanan itu Benar man Dari arah kabupaten kita diminta ikutin jalur ke arah timur Sampai ada kali besar Nah nanti ada pertinggahan ke kanan Kita masuk dan tinggal ngikutin jalur itu saja Jawab Asep menjelaskan Kala itu alat komunikasi belum secanggih saat ini Perjalanan ke daerah tersebut pun harus memakan waktu selama 17 jam Karena memang daerah yang mereka tuju adalah daerah pesisir pantai selatan Asep yang sudah terlihat sangat lelah pun terus fokus menatap arah jalan Karena mendung mulai membuat keadaan sekitar terlihat gelap Asep pun agak mengurangi laju kendaraan yang dikendarainya Emang lo pernah ke tempat yang akan kita tujui nih sep? Tanya Firman yang berusaha memecah keheningan di dalam kendaraan saat itu Belum lah man Yang udah pernah kesana timnya Pak Doni Kan yang dapet informasi tanah itu kan memang orangnya Pak Doni Balas Asep dengan lugas Terus lo dikasih alamat sama arah jalannya dari siapa sep? Tanya Firman yang merasa sangat penasaran kala itu Dari Pak Agusman, wakilnya Pak Doni Balas Asep sambil sesekali menatap Firman yang terus menemani dia sepanjang perjalanan itu Tidak lama kemudian hujan deras pun turun mengguyur daerah setempat Asep yang takut jika alamat yang sedang ditujunya terlewat pun Mulai berjalan lebih pelan dari sebelumnya Hingga akhirnya mobil yang dikendari Asep pun memasuki sebuah gabura besar yang ada di hadapan mereka Beneran masuk kesini sep? Tanya Firman yang merasa agak tidak nyaman saat itu Lah kan gak ada jalan lain nyaman Balas Asep sambil tersenyum Setelah lebih dari 30 menit berjalan pelan memasuki jalan berbatu yang semakin menyempit Akhirnya Bang Pian yang duduk di bangku paling belakang pun terbangun Dan tidak lama kemudian Bang Pian yang sudah ikut mengamati keadaan di sekitar tempat yang mereka lewati Meminta Asep untuk menghentikan laju mobil yang dikendarainya Perasaan kita udah ngelewatin jalan ini Ujar Bang Pian yang membuat semua orang menoleh ke arah belakang tempat Bang Pian berada Gue udah ngerasa gak enak dari tadian Tapi gue bingung mau ngomongnya Balas Firman yang membuat Asep, Bu Desi, dan Bu Indah terdiam Coba kita jalan lagi aja dulu Mas Asep Ujar Bu Indah yang mulai merasa takut dengan apa yang sedang mereka alami saat itu Ya Asep, coba kita jalan lagi aja dulu dah Ibu Bang Pian dari arah belakang Setelah kembali berjalan dan sudah 30 menit berlalu Semua pasang mata yang ada di dalam mobil pun Dikejutkan dengan sebuah pohon beringin besar Yang tadi sudah dilalui oleh rombongan Bang Pian Bang Pian yang merasa yakin jika mereka sedang disesatkan pun Meminta Asep untuk terus menjalankan kendaraannya Kita cari tempat yang aman Nanti kalau gue bilang berhenti Lu langsung berhenti ya Asep Ujar Bang Pian yang terus memandang ke arah kaca depan Setelah beberapa saat Bang Pian pun akhirnya meminta Asep untuk menghentikan kendaraannya Dan Bang Pian pun bergegas keluar dari dalam mobil Melalui pintu belakang serta meminta kepada yang lainnya Untuk tetap berada di dalam kendaraan tersebut kala itu Bang Pian yang sudah berada di luar mobil pun Mulai berjalan mengelilingi mobil Sambil terus memeriksa keadaan Dan tidak lama kemudian Bang Pian mengetuk kaca jendela pintu mobil bagian kiri Meminta firman untuk membukanya Terus berdoa ya Saat ini kita lagi ada di alam lain Ujar Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar Yang bener lu Yan Jangan bercanda lagi dah Balas firman yang langsung menolak ke arah Bu Indah Yang duduk tepat di belakangnya Jangan putus berdoa ya Gue coba cari tahu dulu Siapa yang bawa kita ke tempat ini Balas Bang Pian yang langsung meminta firman Untuk menutup kembali kaca jendela mobilnya Setelah itu Bang Pian pun kembali berjalan Mengelilingi mobil Dan hal itu sempat membuat Bu Indah dan yang lainnya Merasa kebingungan Kita beneran tersesat man Tanya Bu Indah yang merasa semakin penasaran Dengan apa yang sedang mereka alami kala itu Berdoa terus saja Bu Biar Pian yang urus soal ini Balas firman Menjelaskan dengan tenang Tidak lama kemudian Bang Pian pun Dengan tergesa-gesa Meminta semua orang yang berada di dalam mobil itu keluar Wajah Bang Pian pun terlihat pucat dan tegang Dan dengan panik Bang Pian berteriak Meminta Asep, Firman, Bu Indah dan juga Bu Desi keluar Setelah semua penumpang keluar dari dalam mobil tersebut Barulah semua menyadari jika saat itu Mobil yang mereka tumpangi sudah berada di bibir jurang yang sangat dalam Bu Indah dan Bu Desi pun terlihat gemetar Menyaksikan apa yang terjadi saat itu Keduanya tidak percaya Jika akan mengalami kejadian di luar nalar Yang sebelumnya belum pernah mereka alami Astagfirullahalazim Teriak semua orang yang berada di tempat itu Tadkala melihat mobil yang mereka tumpangi Meluncur ke dalam jurang yang ada di hadapan mereka Mobil kita Asep Itu mobil bagaimana? Teriak Bu Indah dengan tubuh kemetar dan tangisan Yang keluar dari bibirnya Yang penting kita semua selamat Bu Ibu tenang dulu Jawab Asep yang berusaha menenangkan Bu Indah dan juga Bu Desi Jangan sampai ada yang terpisah Kita gak punya apa-apa dan kita gak tahu ada dimana kita saat ini Ujar Bang Pian yang terus mengedarkan pandangannya ke sekitar Jalan yang terasa lebar yang dilalui mobil mereka pun tiba-tiba saja menghilang Dan dengan ajaibnya jalan tersebut berubah menjadi jalan setapak Bang Pian yang sudah meyakini jika saat ini mereka sedang disesatkan di alam lain pun Mencoba berinteraksi dengan sosok-sosok makhluk tidak kesat mata Yang mendiami wilayah tersebut Mas, lu pimpin rombongan Jalan berbaris jarak rapet ya Bu Indah jalan di belakang Firman Dan Asep jalan di belakang Bu Indah Terus Bu Desi di belakang Asep Biar saya yang menjaga barisan paling belakang Jalan terus ke depan aja man Pikiran jangan ada yang kosong Terus berdoa dan minta perlindungan sama Allah Ujar Bang Pian yang menjadi orang paling bertanggung jawab Di saat situasi kenting seperti itu Jalan lurus aja man Kalau ngerasa ragu berhenti saja ya Ibu Bang Pian ketika rombongannya mulai berjalan Setelah lama berjalan Firman yang berjalan di barisan depan memimpin rombongan pun Tiba-tiba menghentikan langkahnya Ketika dia mendapati tebing yang menjulang tinggi di hadapannya Jalannya buntu yan Gimana ini Ucap firman dari bagian depan Sebentar Gua cek ke depan dulu Semua baris yang rapet ya Pegangan satu sama lain Balas Bang Pian dengan penuh kekhawatiran saat itu Ketika Bang Pian sedang memeriksa keadaan sekitar Dan mencari jalan untuk dapat menembus tebing tinggi Yang ada di hadapannya itu Tiba-tiba saja Bang Pian merasakan adanya sebuah energi gelap Yang datang ke arah mereka Dengan bersusah payah Bang Pian pun kembali ke tempatnya berada Dan menghalau energi hitam yang sepertinya mengincar mereka Kalau salah satu ada yang misah bisa berapa ini urusan Bisik Bang Pian dalam hatinya Bang Pian yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal gaib pun Belum dapat mengetahui apa yang sedang terjadi kepada dirinya serta rombongannya Mata batin Bang Pian pun seolah tertutup rapat Hingga dia belum bisa mengetahui siapa yang membawanya ke tempat itu Jam tangan gua kagak gerak yan Bisik firman kepada Bang Pian Bu Indah serta Bu Desi juga Asep Yang juga mengenakan jam tangan pun Langsung memeriksa jam di tangan mereka masing-masing Dan hal sama pun didapati Bu Indah, Bu Desi dan juga Asep Mantesanmu bangke, jam mati pada dipake Seloroh Bang Pian melontarkan candaan yang membuat semua orang tertawa Bercandanya ditunda dulu aja yan Kita cari jalan keluar dulu nih Balas firman yang merasa mulai khawatir dengan keberadaan mereka Iya 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 Kalau gitu gua yang jalan di depan dah Lu awasin yang bener man Pokoknya kita gak boleh berpencar Seru Bang Pian yang kembali mengatur barisan untuk melanjutkan perjalanan mereka Gila ini tempat rapat bener ya Sampe kagak bisa ditembus Celetuk Bang Pian yang berjalan di barisan paling depan Emangnya kita lagi dimana mas Pian? Tanya Bu Desi yang mendengar apa yang dikatakan Bang Pian tadi Kayaknya kita lagi di alam lain Bu Makanya kita jangan sampai berpencar Balas Bang Pian yang membuat Bu Desi menelan ludahnya Karena merasa terkejut dengan jawaban dari Bang Pian Di sisi lain Intan yang sudah satu minggu ditinggal pergi oleh suaminya itu Mulai merasa khawatir dengan keadaan suaminya Karena Bang Pian sebelum berangkat Hanya mengatakan jika dia dan timnya akan pergi selama 4 hari Tapi sudah 7 hari Bang Pian belum juga pulang Intan yang memiliki firasat buruk pun segera datang ke rumah Bapak Ali Orang tua dari Bang Pian untuk menyampaikan hal tersebut Emang Pian pamitnya berapa hari Neng? Tanya Bapak Ali sambil menggendong cucunya Cuma 4 hari Pak, tapi ini kan sudah seminggu Balas Intan yang merasa khawatir dengan keadaan Bang Pian Yaudah, besok biar Bapak ke tempat kerjanya si Pian Dayang Lu tenang dulu Neng Pian mah, kagak mungkin nyeleweng Orang jelek begitu mana ada yang mau Seru Bapak Ali yang membuat Intan tersenyum kala itu Kagak anak, kagak Bapak Sama saja Doyan banget bercanda Siniin cucu saya Balas Maela yang datang membawa air minum untuk Intan Kenapa nunggu besok sih Bang? Sekarang saja Kan kantornya masih buka Biar dapat kepastian Biar mantu kita tenang Ibu Maela sambil menciumi cucu lelaki kesayangannya itu Yaudah, kalau begitu gua jalan sekarang Lu tunggu dulu di Marida Neng Kalau mau tidur, kamarnya laki lu no Kosong Udah lama juga, kagak dibersihin Gih, udah bersihin Balas Bapak Ali yang langsung pergi meninggalkan rumahnya Ketika hari menjelang Mahrib Bapak Ali pun kembali ke rumahnya dengan wajah murung Maela yang tahu akan kebiasaan suaminya itu Pun sudah mengira jika ada hal buruk yang terjadi kepada anak sulungnya itu Mau teh apa kopi Bang? Tanya Maela yang sudah menyambut kedatangan suaminya itu Kopi aja Jawab Bapak Ali singkat Dan langsung duduk di kursi kebesarannya Yang ada di ruang tamu rumahnya Bapak udah ketemu orang kantor tempat pian kerja Neng Mereka juga belum dapat kabar soal pian Yang pergi sama empat temennya Karena di lokasi tujuan mereka Pian sama temen-temennya juga belum sampai-sampai disono Ujar Bapak Ali yang membuat Intan mengucurkan air mata Apa jangan-jangan Bang Pian sama rombongannya kenapa-napa di jalan, Bah? Balas Intan yang sudah berderai air mata Belum pasti, Neng Pihak kantor juga masih terus mencari keberadaan Pian sama temen-temennya Sekarang lu sabar dulu, Daya Kita berdoa sama-sama Minta yang terbaik buat Pian sama Allah Balas Bapak Ali lagi Di tempatnya berada Bang Pian dan rombongannya Yang terus berjalan mencari jalan keluar Dari tempat mereka berada Mulai merasakan kejenuhan Suasana di tempat itu tidak berubah sama sekali Warna langit yang terus kelabu Dan jalan di sekitar mereka yang tidak berubah Membuat Bang Pian dan yang lainnya mulai dibuat kesal Kagak capek, kagak haus, kagak lapar Padahal kita sudah jalan jauh loh ini Seru firman yang ada di barisan paling belakang Sebentar lagi kayaknya langit akan berubah gelap Sekarang kita duduk saja dulu ya Kita tunggu sampai malam datang Balas Bang Pian yang langsung duduk di pinggir jalan setapak Yang dilaluinya itu Man, Seb Tolong jaga yang Bu Indah sama Bu Desi ya Gue mau coba bersikir dulu Mudah-mudahan ada pencerahan dari apa yang kita alami saat ini Ingat Jangan sampai ada yang berpencar ya Ibu Bang Pian yang langsung mengambil posisi duduk bersilah saat itu Man Bukannya Bang Pian itu orang pinter ya Tapi kelihatannya ilmunya gak bisa digunain di tempat ini Bisik Asef kepada firman Yang gue tahu sih begitu Mungkin kalau kita gak jalan sama dia Nasib kita bisa lebih apas dari saat ini Balas firman sambil menata Bang Pian yang sedang khusus bersikir Firman yang sudah lama mengenal Bang Pian tahu Jika Bang Pian memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain Firman juga pernah menjadi saksi mata Dimana Bang Pian mengusir sosok-sosok malu gaib Yang bersarang di basement kantornya Saat itu Bang Pian masih menjadi security baru disana Hingga akhirnya Bang Pian Diangkat menjadi kepala keamanan bersama Pak Bayu Dan juga Pak Ujang Dari polsek setempat Tidak lama setelah perbincangan antara firman dan Asef Bang Pian pun terlihat membuka kedua matanya Wajahnya terlihat lesuh Dan tergambar rasa sedih di wajahnya Akan keadaannya saat itu Gimana Yan? Tanya firman perlahan Kita bukan di dunia kita lagi man Kita nyasar ke alam gaib ini Jawab Bang Pian sambil mengusap wajahnya Astagfirullahaladzim Terus nasib kita gimana Mas Pian? Seru Bu Indah yang sangat terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Bang Pian Insya Allah kita bisa keluar dari tempat ini Bu Semua jangan putus berdoa ya Terus beristighfar Atau bersolawat dalam hati Semoga di depan sana ada jalan untuk kita keluar dari tempat ini Balas Bang Pian yang langsung berdiri dari tempat duduknya Sementara itu di rumah Bapak Ali Kesedihan pun makin terasa Intan yang masih berada di rumah Bapak Ali Terus menunggu kedatangan suaminya yang sudah satu bulan lamanya Pergi meninggalkannya dan juga buah hatinya Bapak Ali yang terus mencari cara untuk dapat menemukan Bang Pian pun Akhirnya mendatangi rumah orang tua Ardi Bapak Ali pun menceritakan apa yang terjadi kepada Bang Pian Dan berharap Ardi dapat membantunya dalam mencari keberadaan Bang Pian kala itu Ayo dah bang kita ke Wartel Kita telpon ke pesantrenya Ardi Entah abang sendiri ya Yang jelasin ke Ardi Ujar Pak Junaidi yang membuat Bapak Ali merasa mendapat harapan baru kala itu Setelah dapat berbincang melalui sambungan telepon dengan Ardi Bapak Ali pun kembali ke rumah Pak Junaidi Sebelum dia kembali pulang Yang sabar ya neng Bapak udah coba hubungi Ardi tadi Insya Allah dia mau bantu buat nyari pian sama temen-temennya Sekarang lu yang tabah ya Berdoa minta keselamatan buat laki lu Ujar Bapak Ali yang membuat Intan merasa lebih baik Intan yang tahu dengan siapa Ardi yang sebenarnya mulai merasa tenang Karena Bang Pian telah banyak melewati hal-hal di luar nalar manusia bersama Ardi Dan bahkan Bang Pian sudah menganggap Ardi sebagai adik kandungnya sendiri Langit kelabu di tempat Bang Pian dan teman-temannya berada Perlahan berubah menghitam yang menandakan waktu telah berganti dari siang menjadi malam Walaupun semua orang termasuk Bang Pian masih dapat melihat dengan jelas Tapi Bang Pian yakin di alam itu telah terjadi pergantian waktu Suasana tenang dan sunyi pun seketika berubah mencekam Ketika Bu Indah melihat ada bola api besar yang melesat dengan cepat di atas kepalanya Karena merasa ketakutan Bu Indah pun meminta kepada Bang Pian Untuk kembali berhenti di jalan setapak yang sedang mereka lalui itu Bola api yang tadinya hanya dilihat oleh Bu Indah Kini muncul kembali dan terbang semakin tinggi Bang Pian, Firman dan Asep pun mulai bersiaga menjaga Bu Indah dan Bu Desi Yang mulai gemetar ketakutan Itu makhluk apaan yan? Tanya Firman sambil terus menatap bola api yang terbang melayang itu Kalau adanya di dunia nyata Itu namanya Benaspati Tapi gue belum tahu pasti itu makhluk apa Balas Bang Pian yang masih menatap tajam bola api tersebut Lo kagak punya senjata pusaka apa gitu yan? Biar kita cepat keluar dari tempat ini Tanya Firman yang membuat Bang Pian berpikir sejenak Astagfirullahaladzim Gue punya Cuma tempatnya jauh Coba gue panggil dulu ya Mudah-mudahan dia mau datang kemari Jawab Bang Pian yang membuat Firman menghala nafas panjang Sambil menggelengkan kepalanya Ada gitu Orang sakti PA kaya lalu yan? Yan Gerutu Firman sambil terus menatap Bang Pian Tidak lama berselang Bang Pian pun kembali membuka matanya Sambil menggelengkan kepalanya Dia merasa bingung dengan keadaan yang menimpannya saat itu Hingga membuat Bang Pian merasa semakin kesal Bener dah Gue kaya orang bego disini Apa yang gue bisa? Kagak ada pengaruhnya di tempat ini Bener-bener jin hebat yang ngurung kita ini Ujar Bang Pian yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri Ya sehebat-hebatnya makhluk Masih hebat Allah yang maha penciptayan Lu gak boleh nyerah begitu Balas Firman yang dengan seketika membuat Bang Pian tersadar Astagfirullahaladzim Ya Allah ampuni saya Ampuni atas kebodohan saya ini ya Rob Ujar Bang Pian sambil terus mengusap wajahnya Mulai kena penyakit lama lagi dah Makanya Bang goblok jangan dipelihara Ujar suara yang hanya didengar oleh Bang Pian Alhamdulillah Bontot Lu tahu gue disini Alhamdulillah Tolong bantu gue sama teman-teman gue Keluar dari tempat ini ya Ujar Bang Pian yang membuat semua orang merasa heran Dengan apa yang baru saja diucapkan kala itu Bukan peat lah Gimana Bang Pian udah mulai gila itu Pisik asep yang membuat Firman tertawa Alhamdulillah Adik gue barusan bilang Kalau kita harus terus jalan dan segera pergi dari tempat ini Sekarang ayo kita jalan lagi Ujar Bang Pian yang membuat Bu Indah Bu Desi, Firman, dan Asep Saling beradu pandang Lu mau kita disini sampai kiamat Kalau gue mah ogah Cerutuk Bang Pian yang kembali berjalan Mau tidak mau Bu Indah, Bu Desi, Firman, dan Asep pun Mengikuti langkah Bang Pian Walau sempat merasa frustasi Tapi kini Bang Pian lebih bersahabat Dan terus berdoa di dalam hatinya Dan setelah beberapa lama berjalan Bang Pian pun sampai di tepi jurang Yang sama seperti tempat pertama kali mereka berada Lah kok sampai sini lagi ya Ini kan tempat mobil kita jatuh ke jurang tadi Ujar Firman sambil terus melihat ke sekitar Bang Pian yang terlihat sedang mengawasi keadaan di sekitarnya pun Tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Firman Karena Bang Pian pun mulai merasakan Adanya energi hitam di sekitarnya Yang menjadi kubah penutup tempat Bang Pian berada Bismillahirrahmanirrahim Wiratungga, Wiratungga, hadir Aku memanggilmu, hadirlah Bisik Bang Pian yang langsung menghentakkan kakinya ke tanah Seketika itu juga suara gemuruh dan kilatan cahaya terjadi Dan dari arah atas muncul kilatan cahaya putih Kekuningan yang mendekat ke arah Bang Pian dengan cepat Hembusan angin yang menerpat tubuh Buinda, Budesi, serta Firman dan Asep Pun membuat mereka tidak menyadari jika Bang Pian Telah berhasil menangkap cahaya putih Yang melesat dengan sangat kencang ke arahnya Firman yang menyadari jika Bang Pian telah menggenggam sebila golok pun Dibuat terkejut dengan apa yang baru saja di alamnya itu Lu, dapet golok dari mana, Yan? Tanya Firman yang merasa jenggal dengan apa yang dilihatnya Golok gua, yang tadi gua bilang itu Alhamdulillah dia bisa datang nih Jawab Bang Pian sambil terus memandangi Bila Golok Yang merupakan perwujudan dari sosok Malugaib Bernama Wiratungga itu Terima kasih, Di Udah mau ngebantu gua lagi Bisik Bang Pian dalam hati Bang Pian yang mengetahui jika Ardi telah membantunya pun Merasa terharu dan meneteskan air mata Di tengah suasana mencekam itu Tentunya apa yang terjadi dengan Bang Pian Membuat Firman dan Asep Serta Bu Indah dan juga Bu Desi khawatir Karena Bang Pian lah Yang menjadi satu-satunya orang yang mengerti Akan apa yang mereka alami saat itu Lu, kagak kenapan apa kan, Yan? Tanya Firman pelahan Alhamdulillah, gua kagak kenapan apa man Gua cuma kangen sama adik-adikan gua Yang masih ada di pesantren Ujar Bang Pian sambil menghapus air matanya Semua duduk rapat Jangan ada yang misaya Insya Allah kita bisa nemu jalan keluar dari sini Ibu Bang Pian yang langsung duduk bersilah Dan menancapkan Golok yang baru saja datang itu Ke tanah tempat mereka berada Tidak lama kemudian Tanah tempat Bang Pian dan yang lainnya berada Tiba-tiba saja bergetar Suara kemeretak pun mulai terdengar Seperti suara penda pecah Yang sedang mengalami proses perretakan Dan setelah tanah berhenti bergetar Tiba-tiba saja muncul Sosok makhluk bertubuh besar Yang tingginya setara tinggi pohon kelapa Sosok itu memandang tajam Karena Bang Pian dan teman-temannya berada Seperti sedang memandang mangsa Yang siap disantapnya Bang Pian yang tidak ingin Firman, Asep, dan juga Bu Indah Serta Bu Desi melihat makhluk gaib Yang belum pernah mereka lihat itu Memilih untuk membuat mereka Tidak sadarkan diri Rasa kantuk yang dirasakan Firman Dan yang lainnya pun Dengan sekejap membuat mereka Tidak sadarkan diri Apa yang akan kau lakukan Wahai manusia Tanya sosok makhluk bertubuh tinggi besar Seperti raksasa itu Kembali ke alam kami Jawab Bang Pian Singkat dengan wajah murga Susah payah aku membawa kalian ke alam ini Untuk aku jadikan makanan Dan sekarang kau ingin kembali ke duniamu Balas sosok makhluk gaib tersebut Karena merasa sudah sangat kesal Dengan sosok yang telah menyesatkan dirinya Dan juga kawan-kawannya itu Bang Pian pun langsung mengelempar Golok sakti Wiratungga Ke arah makhluk gaib tersebut Dan sebelum berubah menjadi sosok Pemuda bertubuh kekar Golok Wiratungga pun terbelah Menjadi dua Dan salah satunya pun langsung berubah wujud Di rumah Bapak Ali pengajian pun sudah digelar selama tujuh hari Hal itu dilakukan Bapak Ali sesuai permintaan Ardi Yang saat itu mengira Bang Pian masih hidup Tapi tidak di alam nyata Pada malam terakhir pengajian pun Semua keluarga sudah mengikhlaskan Jika Bang Pian harus pergi untuk selamanya Hanya saja mereka masih berharap Untuk dapat menemukan jasad Bang Pian Dan dapat menguburkannya dengan layak Ya Allah Ijinkan kami semua kembali dalam keadaan selamat Bisik Bang Pian dalam hatinya Doa Bang Pian pun seperti langsung dijawab Oleh sang penguasa alam semesta Tiba-tiba saja di samping kanan dan kiri tubuhnya Berdiri dua sosok yang sudah tidak asing bagi Bang Pian Ya sosok Ardi yang sedang meraga sukma pun Datang bersama kakek Abdul Untuk membantu Bang Pian keluar Dari alam gaib yang berada di kawasan alas roban tersebut Abang udah pada dikirimin fatihah sama Yasin tuh Bang Ujar Ardi sambil memeluk sahabatnya itu Lah emang gue udah kok itu sembarangan aja loh Balas Bang Pian yang merasa terkejut Udah hampir dua bulan abang hilang Orang-orang ngira abang udah tamat riwayatnya Balas Ardi sambil tertawa Tapi gue masih hidup kan ya Anak gue masih bayi dik Ya Allah Ujar Bang Pian yang seketika merasa sedih Karena mengingat anaknya yang masih berusia bulanan itu Ardi hanya tersenyum lalu melesat menyusul kakek Abdul Yang sudah terlibat pertarungan gaib Dengan sosok makhluk bertubuh raksasa itu Tapi tidak lama kemudian Ardi kembali dan meminta Bang Pian Untuk membangunkan teman-temannya Agar dia bisa mengantar Bang Pian keluar Dari alam gaib alas roban tersebut Ayo bangun Mau pada pulang kagak nih Seru Bang Pian yang membuat Bu Indah Bu Hedesi Firman dan juga Asep terkejut Ayo buruan Kita jalan ke arah Sonono Ikutin itu adik saya yang udah nungguin kita Ibu Bang Pian yang merasa sudah tidak sabar kala itu Tanpa banyak bertanya lagi Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Asep pun Mulai berjalan mengikuti Ardi Yang berdiri di barisan paling depan Sementara itu Bang Pian berdiri di barisan paling belakang Kurang lebih 30 menit berjalan Ardi pun berhenti Dan meminta semua orang untuk melompat ke arah semak belukar Yang ada di hadapannya Saya cuma bisa hantar Abang sampai sini ya Bang Nanti dari tempat Abang sadar Ga jauh kok ada jalan raya Jalan utama di daerah sini Ujar Ardi yang membuat semua orang menjadi kebingungan Makasih ya Di Gue utang budi banyak nih sama lu Ntar kalo lu sunat Kabarin gua ya Balas Bang Pian sambil tertawa Lo nikah kekabar-kabar Sombong amat lu Bang Balas Ardi kesal Yaudah ntar kalo gua sampe rumah Gua telepon dah dari kantor Sekarang gua balik dulu ya Balas Bang Pian yang membuat Bu Indah Bu Desi Firman Juga asep sama bingung Salam buat kain tanbang Balas Ardi sambil tersenyum Lah bukannya pada lompat Mau pada pulang kagak lu Seru Bang Pian yang membuat semua orang terkejut Bodo amat dah Yang mau pulang ayo ikutan gua nih Ibu Bang Pian yang langsung melompat ke arah semak belukar di hadapannya Terima kasih ya Di Kapan waktu kita ketemu lagi ya Saya mau minta tolong sama kamu Ujar Bu Indah yang merasa senang dapat bertemu dengan Ardi kala itu Setelah semua melompat ke arah semak belukar yang ada di hadapan mereka Bang Pian, Bu Indah, Bu Desi, Firman dan asep dibuat sangat terkejut ketika mereka terbangun pada pagi hari Tepat di samping mobil yang mereka kendarai Hal yang membuat mereka terkejut adalah Mobil yang mereka gunakan masih dalam keadaan utuh Tanpa ada lecet sedikitpun Walaupun mereka berada di tengah hutan jati Bang Pian yang sudah merasa haus pun mulai membuka pintu mobil yang ditumpanginya itu Lalu mengambil air mineral dan membagikannya ke Bu Indah serta yang lainnya Setelah itu Bang Pian pun mengajak asep untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut Agar mereka dapat membawa juga mobil yang mereka kendarai itu Setelah setengah jam berlalu asep pun masuk ke dalam mobilnya Dan mulai menyalakan mesin mobil tersebut Semua tampak normal Dan tidak ada kendala apapun pagi itu Bang Pian dan yang lainnya pun langsung bahu-membahu Untuk mengeluarkan mobil yang mereka kendarai itu dari dalam hutan Hingga akhirnya ada beberapa warga yang sedang mencari kayu bakar Bertemu dengan Bang Pian Yang akhirnya ikut membantu evakuasi mobil yang mereka kendarai itu Udah biarin aja Timbanglah jati ini Yang penting kita semua selamat Selentuk Bang Pian yang ikut mengatur arah mobil yang dikendarai asep itu Setelah dapat melewati jalan terjal dan menerobos pepohonan jati Akhirnya Bang Pian dan rombongannya Yang juga dibantu oleh warga sekitar Dapat kembali ke jalan raya yang berada di sekitar hutan tersebut Alas roban Adalah sebuah tempat yang dipenuhi misteri Dan sudah terkenal akan keangkerannya Kita langsung ke kantor ya Kita harus jelaskan keatasan kita Apa yang sebenarnya terjadi pada kita semua Ujar Bu Indah yang merupakan petinggi dari perusahaan Tempat Bang Pian bekerja Sambutan hangat pun didapati Bang Pian Bu Indah, Bu Desi, Firman, serta asep Tangis bahagia pun tumpah ketika semua orang yang mengira jika Bu Indah Dan yang lainnya telah meninggal Dapat kembali bertemu satu sama lainnya Setelah menjelaskan apa yang terjadi Bang Pian pun langsung diantar pulang oleh sopir kantor Serta beberapa karyawan lainnya Begitu juga dengan Bu Indah, Bu Desi, Firman, dan juga asep Sesampainya di rumah Bapak Ali Tangis harupun kembali pecah ketika Bang Pian tiba-tiba saja Mengucap salam di depan pintu rumahnya itu Intan yang merasa tidak percaya dengan kembalinya Bang Pian pun Menangis bahagia dan langsung menghambur kepelukan suaminya itu Begitu juga dengan Maela dan Bapak Ali Keduanya tidak percaya jika Bang Pian kembali pulang dalam keadaan Sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Ya Allah Yan, Yan Rambut lu gondrong lagi saja Emang di sana kagak ada tukang cukur Ujar Bapak Ali yang seketika membuat orang-orang tertawa Mulain dah, mulain Anaknya pulang bukannya seneng Malah dikata-katain Nih, bentar lagi saya dikata tarsan nih yang sama Aki-Aki Balas Bang Pian sambil mengelukurat Bapak Ali Bah, Ulu Yan Udah dua bulan kagak mandi Emang di sana kagak ada kali Ujar Bapak Ali sambil melepas pelukan Bang Pian Kalimaya bah, orang kita cuma sehari semalam di sana Apanya yang dua bulan sih Balas Bang Pian sambil mempersilahkan teman kantornya untuk duduk Maklumin dah ya Bapak saya emang begini nih Orangnya humoris Seru Bang Pian kepada tiga teman kantornya itu Apaan Yan Lu bilang cuma sehari semalam Eh keblek Lu pergi udah hampir dua bulan Yan Noh, tanya sama bini lu tuh Seluruh Bapak Ali yang heran dengan apa yang disampaikan Bang Pian tadi Iya Bang, Abang udah lama perginya Hampir dua bulan lah Seru salah seorang teman kantor yang mengantar Bang Pian pulang Lah, tadi waktu di kantor kagak ada yang bilang Kalau kita hilang dua bulan Iya Bang, kita takut Abang sama yang lainnya shock Mendengar kenyataan itu Balas teman sekantor Bang Pian lagi Anak saya mah udah biasa hilang-hilangan Bang Tapi emang ini nih Yang agak lama ngilangnya Seru Bapak Ali yang lagi-lagi membuat semua orang tertawa Setelah pihak kantor menjelaskan kepada keluarga Bang Pian terkait hal di luar teknis yang terjadi Kepada Bang Pian dan yang lainnya Pihak kantor tempat Bang Pian bekerja pun akan memberi ganti rugi Serta gaji dan tunjangan untuk semua yang mengalami kejadian ganjil itu Walaupun tidak dapat dijelaskan dengan logika Tapi semua kejadian yang menimpa Bang Pian itu memang benar terjadi Kesokan harinya Bang Pian pun terlihat sedang menggendong buah hatinya bersama Intan Bang Pian pun menceritakan kejadian apa saja yang menimpannya saat itu Tidak lupa juga Bang Pian menceritakan kepada Intan tentang Ardi Yang kembali datang untuk membantunya keluar dari alam gaib Yang berada di tengah alas roban tersebut Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh